Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kita kali ini, El Prana lagi main game Sakura School Simulator. Nih, ini karakternya El Prana. Keren banget kan? Oke, kita masuk dulu ya. Kita siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Jangan lupa ambil juga tasnya. Biar tubuh kita sehat, kayaknya kita perlu deh untuk olahraga terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Nih, lihat. Kuat banget kan El Prana? Oke, kayaknya El Prana akan berangkat sekolah. Tapi sebelum itu, El Prana mau ngasih kabar dulu. Kalau di permainan kita kali ini, El Prana akan menjadi seorang psikopat yang mengumpulkan mayat-mayat orang di rumah El Prana ini. Gimana ya kira-kira ceritanya? Kayaknya bakal seru deh. Apakah akan ada banyak sekali mayat-mayat yang tertumpu di rumah El Prana ini? Kalau kamu penasaran, selamat datang di El Prano. El Prana noob banget! Wah, kok sekolahnya udah pada sepi ya? Kemana nih temen-temen? Jangan-jangan El Prana ketinggalan kelas lagi. Aduh, gimana nih? Masa psikopat yang baik hati kayak El Prana gini harus terlambat sekolah sih terus disetrap sama guru-guru? Eh, ada, ada Jamet. Met, Jamet, kamu mau kemana? Jamet, tunggu. Jamet? Halo Jamet, gimana kabarnya? Ngerti nggak kalau El Prana butuh teman untuk jadi komplotan psikopat di sekolah ini? Yuk ikutan aku yuk, Met! Yeay, aku udah punya teman namanya Jamet. Halo Jamet. Jangan-jangan salah paham ya, walaupun dia tubuhnya kurus dan kecil, dia kuat banget lho. Wah, ada cewek cantik. Kenalan dong. Oke, sekarang El Prana sudah punya dua teman yang akan menjadi komplotan psikopat bareng El Prana. Tapi kira-kira apakah mereka akan setuju ya kalau El Prana ngebunuhin orang-orang yang ada di sini? Sekarang kayaknya kita butuh korban pertama. Pukul! Pukul! Mati kau! Ya ampun, kasihan banget kena kepalanya-kepalanya sampai berputar 180 derajat. Jangan ditiru ya. Ya ampun, maaf ya. Ih, ih, dia kabur. Tunggu-tunggu, kamu kan korbannya El Prana. Aku butuh mayat kamu untuk ditumpu di kamarnya El Prana. Ya, dia kabur semuanya pada kabur keluar sekolah. Gimana nih? Oh iya, aku lupa. Kan ada teknologi yang bernama jetpack. Hahaha. Mau lari kemana kamu gadis cantik? Mati kau. Ya, yes. El Prana berhasil mengumpulkan satu mayat. Tapi, tunggu dulu. Loh, temen-temennya El Prana mana? Kok gak ada? Ya ampun, kayaknya El Prana ditinggal karena tadi habis mukulin temen-temen yang lain. Yaudah deh, gak apa-apa. Sepertinya memang psikopat harus berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. El Prana akan mengangkat wanita ini untuk dikumpulkan di dalam kamar El Prana. Nih, lihat. El Prana akan menciptakan karya seni tumpukan mayat yang ada di rumah El Prana. Hmm, sepertinya El Prana akan kumpulkan di ruang tamu deh. Satu mayat berhasil. Oh, ada polisi. Gimana ini? Gimana nih? Eh, El Prana harus bertarung dengan polisi di dalam rumah El Prana. Lihat saja, aku tidak akan kalah dengan polisi. Wah, untunglah El Prana menang. Lihat sudah ada dua mayat yang terkumpul di rumah El Prana. Oh, astaga. Sudah ada polisi. Tapi kenapa polisinya saling bunuh-membunuh seperti itu? Astaga, polisinya jahat banget. Sepertinya El Prana perlu senjata jarak jauh deh. Kira-kira apa ya? Kalau pistol sepertinya mustahil. Gimana kalau misalnya El Prana pakai panah yang ada di sekolah saja? Oke, kita akan pindah ke sekolah. Kita gunakan jetpack kita. Lalu pergi ke atas. Eh, wait. Kok aku punya pedang? Wah, ternyata El Prana punya pedang. Keren banget pedangnya. Sepertinya El Prana mau ngebunuh polisi yang ada di depan tadi pakai pedang ini deh. Soalnya El Prana baru tahu kalau El Prana punya pedang. Mana tadi polisinya? Aha, halo polisi. Mati kau, baco, baco. Oh, mati. Kena dia. Yeay. Ah, tidak. Hmm, ya El Prana mati. Ambil lucu banget sih posisi matinya. Oke, El Prana sekarang sudah hidup lagi dan El Prana tidak akan kalah dari polisi yang zahat tadi. Wait, sebenarnya yang zahat El Prana apa polisi ya? Loh, polisinya hilang teman-teman. Hah? Polisinya ada di mana? Tunggu, tunggu. Ada yang nembakin El Prana. El Prana takut banget. Emang apa sih salahnya jadi psikopat dan ngumpulin mayat-mayat di dalam rumah? Tidak akan kubiarkan. Yes, aku sudah berhasil mengumpulkan tiga mayat. Lagi. Hmm. Hiya, Samurai. Duh, gimana nih? El Prana darahnya tinggal dikit. Ada yang tahu gak gimana caranya biar darahnya El Prana naik lagi? Oke, mungkin El Prana harus makan dulu kali ya? Wah, ada cafe cherry cat. Permisi, Ibu Marsina. El Prana mau beli makanan nih soalnya El Prana lapar banget. Oke, karena sekarang lagi hemat, sepertinya aku akan makan nasi kari. Selamat makan. Karena sekarang sudah kenyang, saatnya untuk menculi Ibu Marsina. Ibu Marsina, El Prana minta maaf ya, tapi masakan tuatan kamu enak banget, Ibu Marsina. Mati. Mati kau. Mati. Ih, dia pergi. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Lihat saja, aku akan menangkapmu dan akanku jadikan koleksi mayat di kamarku. Ih, Ibu Marsinanya pergi ke polisi. Tidak akan kubiarkan. Mati semuanya. Oh, ternyata semuanya kumpul di sini, teman-teman. Oh, Ibu Marsina. Ibu Marsina kemana? Ya, Ibu Marsinanya hilang. Yaudah deh, El Prana pakai mayat yang tadi aja. Halo, cewek cantik. Aku minta izin ngangkat mayat kamu ke rumah El Prana ya. Hei, ternyata mayat Ibu Marsina sudah ada di dalam kantor polisi. Oke deh, nanti aku akan angkut kamu juga ya, Ibu Marsina. Menjemput Ibu Marsina. Menggunakan jetpack. Loh, di mana ya tadi lokasinya? Woi, astagia El Prana ditabrak sama mobil polisi. Ya ampun, mobil polisinya jahat banget. Padahal kan El Prana lagi mau ngejemput mayat Ibu Marsina. Nah. Sama ayam. Sama ayam. Sama ayam. Sama ayam.